Halo teman-teman, kembali bersama gue Fat, dan kali ini gue balik lagi dengan Topics Tuesday yang di-upload pada hari Rabu. Lai gue amat, tapi ya gak apa-apa, gue telat upload karena kemarin waktu hari Senin, waktu Imlek itu... Oh iya, by the way, selamat hari tahun baru Imlek, bagi yang merayakan ya. Jadi ya gitu, gue telat upload ini karena kemarin waktu Imlek itu gue kasihkan main sama temen gue, dan gue bener-bener lupa. Dan kalian kalau denger suara klik-klik itu, ini gue lagi ngedit video, sambil ngedit video, jadi multitasking. Nah ini ngedit video Hardcore Survival episode 2, yang bakal di-upload antara hari Kamis atau Jumat. Dan ya, topik untuk hari ini adalah, jeng-jeng-jeng, PC versus console. Ya jadi gitu, gue itu udah capek kan, ngeliat orang-orang berantem, Bagusan PC, bagusan console, lu apa lu, 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 console lu, dasar, kayak gitu. Aduh, bahas kaya nendang nih aja gue. Kayak gitu, gue bosen banget liat di 9gag, di OneChuck gitu, bilang, PC li bagus, console li bagus, menurut gue itu, itu udah bullshit lah, itu, apa namanya, bener-bener bullshit nih ya, gue jelasin nih ya, kalau menurut gue, menurut pendapat gue, jangan hate on me, don't hate on me. Ini hanya pendapat semata. PC itu, bagus buat gaming, tapi, yang memulai semua gaming itu adalah console. Yang contohnya, SNES, Nintendo Entertainment System, Game Boy, Game Boy yang belum ada warnanya dulu, N64 yang udah mulai bagus, lalu PS1, Xbox yang biasa, PS2, PS3, PS4, dan sampai sekarang itu PS4 dan Xbox One adalah generasi yang paling baru. Dan ya, gue pikir, gue ya, kalau gue sih, gue punya dua-duanya. Gue, gue main console ada, main PC juga ada, ini, yang lagi, gue main Minecraft PC, soalnya secara pribadi gue nggak terlalu suka main Minecraft di Xbox atau di PS gitu, karena, jadi yang menurut gue gitu. Soalnya lagi, menurut gue gitu, jadi, kalau PC itu kan awalnya dibuat untuk kerja ya, bukan untuk main game, awalnya untuk kerja. Tapi, semakin masa, semakin kesini, game itu mulai, ya, it's a thing now, it's a thing. Dan sekarang itu ada yang namanya PC Master Race, dan, gamer-gamer console itu, offended pastilah, karena mereka, karena mereka yang udah ngabis ngabisin uang untuk main game terbaru, diledekin sama, ee, pengguna PC gitu loh. Gue sih, sebenarnya itu bodo amat, gue punya dua-duanya, gue tinggal bilang, gue PC iya, console iya, bodo amat, jadi gitu. Ya, gue tuh bener-bener capek, dan, tapi gue kesian juga sama pengguna console. Kalau, dari segi kontennya, PC menang, karena ya, programmer-programmer, lo nggak bisa, lo nggak bisa program cuy di console. Dan, lo di console juga, konsol itu khusus untuk main game, nggak ada orang, apa, beli PS4 cuma buat nge-Skype sama orang, atau buat nonton YouTube lewat PS4, kan nggak ada, itu namanya bego. Ya, begitu. Jadi, dari segi konten, menang PC, karena ya, namanya programmer gitu kan, pasti, ntar banyak mod kayak GTA V gitu kan, sekarang banyak banget modnya. Tapi, buat yang console users, console users itu, apa, sepihak Rockstarnya nggak mau kayak console users merasa didiskriminasi ya, jadi, mereka banyak banget DLC yang gratis, dan itu adalah hal yang MVP. Gue, gue kasih tepuk tangan untuk Rockstar, karena belakangan ini banyak banget company-company yang bikin DLC itu bayar, mahal lagi. Kayak, contohnya, Star Wars Battlefront, gue bener-bener nggak enak buat ngakuinnya, karena gue juga secara pribadi, fans beratnya Star Wars, tapi gue merasa kecewa dengan game tahun ini dibanding sama Star Wars Battlefront 2. Ya, kita auto-topic. Kita balik ke topik yang tadi. Dari segi konten, PC yang menang. Tapi, kalau dari segi game, GTA V, pertama kali keluar itu di PS3 dan Xbox 360. Apakah PC dapet? Nggak. PC nggak dapet. Sampai 1 tahun, sampai PS4 dan Xbox One keluar. Maksudnya, sampai GTA V itu keluar di PS4 dan Xbox One, baru dia keluar. Baru dia available for PC. Coba kalau, apa namanya, itu contoh pertama ya. Jadi, konsol itu menang di situ. Konsol itu selalu dapet yang prioritas. Dan, ada, apa namanya, ada pro dan kontranya masing-masing ya. Konsol itu, ada beberapa game konsol yang nggak bisa dimainin. Nggak berapa, banyak game konsol yang nggak bisa dimainin di PC. Dan ada juga banyak game PC yang nggak bisa main konsol. Contohnya, CSGO yang sekarang lagi booming banget. Bukan sekarang ya, dari kemarin, dari 2015-2014 sudah booming banget. CSGO, lalu, Left 4 Dead. Itu kan, PC game banget. Yang untuk gamer PC gitu. Lalu, ntar ada Star Citizen. Game yang sangat ditunggu-tunggu oleh para PC gamer yang punya komputer super ya. Karena, kalian bisa search apa aja di Google atau YouTube Star Citizen kayak gimana. Pokoknya, kalian akan kagum dengan grafiknya. Wow. Dan, dari segi grafik juga. Ngomongin tentang grafik. Menangan. Kalau gue bilang, ya... Tergantung sih ya. Kalau GTA V gitu kan, bisa ada mode yang enhance grafiknya. Jadi, ya... Gue bilang kalau grafik itu menangan PC. Karena, Xbox One dan PS4 juga mereka punya itunya masing-masing ya. Kespesiality-an masing-masing gitu. Tapi, kalau PC kan gabungan ibaratnya gabungan dari dua itu. Jadi, ya... Masing-masing ada pro dan kontra-nya menurut pendapat gue. Gitu loh. Jadi, PC bagus ya. Lo mau beli PS4 atau Xbox One juga bagus. Tapi, satu hal yang gue benci dari konsol itu kalau mau online itu bayar. Dan kebanyakan... Masa maksud gue tuh gimana ya? Harusnya kan lo punya internet aja udah bisa. Soalnya lo udah bayar buat gamenya. Tapi, lo harus ada membership juga. Kayak misalnya Xbox, Xbox Live. Dan PS4 itu PlayStation... PlayStation apa ya? Gue lupa namanya. Ya, itu pokoknya. Gue gak punya PS4. Gue punya Xbox. Gue lupa namanya. Jadi, gitu. Menurut gue... Kalau PC menang di sini. Karena, kebanyakan game kayak misalnya Minecraft gitu kan. Yang jadi tema awalnya channel ini. Itu, lo sekali beli gamenya... Udah. Kecuali kalau lo mau donate ke server gitu kan. Itu kan pilihan. Bukan kewajiban untuk main online. Main online ya tinggal add server. Join. Selesai. Main online puas. Gak usah donate apa-apa juga bisa. Jadi, jago jadi pro PVP dan lain-lain gitu. Lalu, ada CSGO juga. Itu kan ada in-game purchase gitu kan. Jadi, bisa beli barang-barang dalam game. Itu kan juga bukan prioritize gitu kan. Bisa milih. Bisa mau beli apa enggak gitu loh. Jadi, menurut gue tuh... Lemahnya konsol tuh di situ. Kita udah beli game yang harganya mahal banget. Kalau main online ya harus beli yang ori. Itu yang sampai 600 ribu, 700 ribu di Indonesia. Lalu, kita mesti bayar lagi. Per tahunnya atau per bulan. Karena ada dua. Bisa per bulan bertahal-tahal kalau Xbox. Jadi, gitu. Menurut gue kalau dari segi overall itu PC menang. Sedikit. Menang dikit doang. Kalau menurut pendapat gue. Soalnya, gue punya dua-duanya sih. Jadi, gue gak bisa terlalu bias ke PC atau ke konsol ya. Jadi, ya begitu. Jadi, udah. Gue gak mau panjang-panjang lebar ngomong. Walaupun udah 8 menit. Udah panjang banget ini. Karena ini tema topik yang bener-bener gue passionate banget. Dan ya, gue tuh seorang gamer. Walaupun dibatasi dengan sekolah. Tapi, gue tetap berusaha untuk nge-balance sekolah dan gaming. Dan ya, udah itu aja untuk sekarang. Kita bakal ketemu lagi di topik Tuesday selanjutnya. Di selasa depan. Dan mudah-mudahan aja gue gak terat lagi upload-nya. Di sesuatu informasi. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.